Ada hadis yang mengatakan jika kita berpuasa tapi kita tidak sholat maka tidak diterima puasanya Apakah ketika kewajiban dalam rukun Islam salah satu tidak dilakukan Maka ibadah yang lain tidak diterima bagaimana status hadis di atas Baik, itu jelas sekali, jangankan sholat kok Jangankan sholat, bukan satu sholat, ya status puasanya Jangankan masalah sholat, masalah perilaku dinilai Awas hati-hati, Nabi pernah menyampaikan seperingatan keras Hati-hati, hadisnya bahkan hadis yang sangat luar biasa Mendekati hadis tingkat tinggi derajatnya Maka siapapun orang-orang yang puasa Meninggalkan makan minumnya Tapi dia mohon maaf tidak terputus dengan kau lezzur Kata-kata yang kotor, yang jorok, perbuatan, yang tercelah Maka Allah tidak butuh pada puasanya Bahasanya begitu Kata, kalau saya tidak butuh, ngapain kau puasa? Saya tidak butuh Kau puasa yang tidak saya terima, ngapain kau puasa? Jadi kalau masih ada orang puasa, senang mencuri Ada orang puasa, senang mencela Ya itu kata Nabi, Allah tidak butuh pada puasanya Yang seperti itu, ngapain puasa? Allah tidak butuh pada puasanya Ini bahasa-bahasa yang sangat tegas sekali Sarkas bahasa yang sangat tinggi Artinya jangan coba-coba menyandingkan puasa dengan maksiat Anda puasa itu fungsinya menutup maksiat Awas puasa, fungsinya menutup maksiat Jadi kalau ada orang puasa, masih mengerjakan maksiat Dan yang salah dalam puasanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!